mari masak ayo masak masak bersama mama ciriwis channel hai kawan youtube ku kali ini mama ciriwis membuat olahan berbahan dasar ayam bagaimana caranya ikuti terus video selengkapnya halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama mama ciriwis channel apa kabar kalian baik dan sehat kali ini mama ciriwis akan berbagi sedikit tips dan cara menyetim atau mengukus ayam menggunakan jamur kuking jadi pertama kali yang kita lakukan adalah mencincang ayamnya ini ayamnya kira-kira ada 1 kg kemudian ini akan saya cincang kecil-kecil jangan terlalu kecil ya jangan jelas itu tidak terlalu besar seperti itu lalu kemudian disisihkan terlebih dahulu ya setelah selesai ini ya ayamnya yang sudah saya cuci bersih sudah saya cincang-cincang seperti ini jadi ini ayamnya sudah bersih ya sudah siap untuk dimarinasi menggunakan menggunakan bahan-bahan dan bumbu yang ada di dapur tentunya ya tidak pakai repot tidak pakai ribet kalau masak bersama mama ciriwis itu lalu kemudian sisihkan terlebih dahulu dan ini jamur kuping ini jamur kupingnya itu sangat besar-besar sekali ya jadi ini jamur kuping kering yang sudah saya rendam menggunakan air panas kira-kira ada satu jam seperti ini hasilnya disini opsional aja kalau kalian mau menggunakan jamur kuping boleh menggunakan jamur tiram pun tidak apa-apa ya yang jelas menggunakan jamur kering ini jamurnya diiris-iris seperti ini ini sebenarnya jamurnya itu masih agak apa ya agak keras ya seharusnya memang jamurnya itu direndam semalaman seperti itu lebih bagus lagi tapi karena kali ini mama ciriwis itu mempunyai rencananya mendadak jadi tadi hanya direndam selama satu jam hasilnya sudah bagus ini jamurnya itu tambah gede-gede sekali ya lalu setelah diiris seperti ini sisihkan terlebih dahulu dan ini ayam yang tadi sudah dicincang-cincang sudah saya cuci menggunakan air garam menggunakan air mengalir dan sudah saya tiriskan lalu ditaruh di dalam mangkuk besar tambahkan satu sendok teh penyedap rasa lalu tambahkan satu sendok makan kecap manis lalu diaduk-aduk seperti ini lalu tambahkan jahe ini jahe saya menggunakan kira-kira ada satu senti jadi cukup menggunakan jahe boleh menggunakan banyak ataupun sedikit tergantung selera karena memang ini mengharuskan menggunakan jahe setelah diaduk-aduk seperti ini tambahkan satu sendok teh tepung jagung jadi tepung jagung ini fungsinya untuk melembutkan daripada ayamnya jadi ayamnya itu biar tidak terlalu keras aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata mulai dari bumbunya dan juga tepungnya lalu kemudian perlahan-lahan masukkan jamur kupingnya jadi ini namanya setim ayam ya setim ayam menggunakan jamur kuping lalu disini saya pindahkan ayam yang sudah dimarinit ini ya ini menggunakan piring lebar jadi menggunakan piring untuk mengukus lalu tambahkan disini arak masak ini masakan model orang hongkong ya jadi menggunakan arak masak ini masukkan perlahan-lahan semua sampai habis jamur kuping berserta arak masaknya ya disini arak masak saya menggunakan kira-kira ada 5 sendok makan arak masaknya kalau arak masak itu tergantung selera masing-masing boleh menggunakan boleh juga tidak tidak apa-apa yang jelas ini memang seperti ini seperti ini bahan-bahan daripada setim ayam atau kukus ayam lalu kemudian diratakan ayam ini supaya nanti setelah matang itu semuanya sudah terbaluri dengan rasanya ya karena ini nanti sudah tidak diaduk-aduk lagi jadi tambahkan sedikit air juga supaya ada kuahnya sedikit seperti itu dirapihkan semuanya dan sekarang siap untuk mengukusnya disini siapkan terlebih dahulu kukusan tentunya yang sudah panas ya jadi jangan sampai memasukkan makanan ke dalam kukusan yang masih dingin lalu kemudian disini siapkan ini piring yang sudah berisikan daging ayamnya tadi ya hati-hati ini sangat panas sekali lalu masukkan setelah seperti ini kemudian tutup kembali besarkan apinya kukus kira-kira ada 15 menit jangan dibuka-buka terlebih dahulu ya setelah 15 menit seperti ini hasilnya wah tercium sekali bau harum daripada ayamnya dan juga jamur kupingnya ini lihat kawan-kawan kalian wajib mencobanya ini tanpa minyak jadi harus mencobanya lihat kawan-kawan ini hasil daripada setim ayamnya jadi sangat empuk sekali dan seperti mengeluarkan air ya airnya ini sangat-sangat enak sekali untuk disruput seperti itu ya jadi memang benar setim ayam ini tidak menggunakan minyak sama sekali terima kasih sudah menonton video mama cerivis ini semoga bermanfaat untuk para sahabat-sahabat yang mau mencoba memasak ayam kukus jadi ayam kukus ala cina tentunya semoga video ini bermanfaat untuk kawan semuanya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukungannya untuk channel mama cerivis dengan cara like, komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati